Positif, 6 bansos reguler dan tambahan cair via PT.Pos Indonesia di bulan Januari 2024 dalam bentuk barang dan uang tunai. Cair mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Seperti apa informasi lengkapnya, ikuti videonya sampai dengan selesai, jangan di skip-skip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group. Channel yang akan selalu update teman-teman tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira yakni ada 6 bantuan sosial dari pemerintah yang sifatnya reguler dan tambahan. Yang cair di bulan Januari 2024. Dimana pencairannya dalam bentuk barang dan uang tunai. Yang cair mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Jadi teman-teman salah semuanya, selain Bang Himbara, PT.Pos Indonesia juga ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan juga kementerian-kementerian lainnya dalam rangka menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah. Baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang tunai. Karena dinilai, PT.Pos Indonesia dapat menyalurkan bantuan-bantuan tersebut secara cepat dan tepat sasaran. Dan dapat menjangkau ke pelosok-pelosok negeri. Dan berita kebiranya teman-teman salah semuanya, ada 6 bantuan sosial dari pemerintah yang sifatnya reguler dan tambahan yang cair. Di bulan Januari 2024 mulai hari ini sampai dengan 31 Januari 2024. Dan langsung saja yang pertama adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk alokasi bulan Januari 2024. Jadi teman-teman salah semuanya, sesuai yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dalam rangka membantu masyarakat yang masih terdampak fenomena El Nino. Atau kekeringan yang menyebabkan banyak terjadinya gagal fanen. Hingga harga beras melambung tinggi. Maka pemerintah di bulan Januari 2024 ini kembali membagikan bantuan berupa beras 10 kg. Kalau di tahun 2023 pencairannya dilakukan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan di tahun 2024 ini diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat. Yang akan cair mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024 ya. Perbulannya 10 kg. Dan khusus untuk pencairan di bulan Januari 2024. Sebagian daerah sudah mulai mencairkan bantuan berupa beras 10 kg ini. Dan tentunya akan terus berlanjut sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Jadi kemihimbau kepada teman-teman yang sudah mendapatkan surat undangan pencairan berupa beras 10 kg. Untuk segera mencairkan bantuan tersebut sesuai dengan tanggal dan tempat yang sudah ditentukan dalam surat undangan tersebut. Karena kalau bantuan beras tersebut tidak diambil. Maka pemerintah desa atau kelurahan berhak mengalihkan bantuan tersebut kepada masyarakat lainnya. Baik teman-teman selesai semuanya selanjutnya bantuan kedua dan ketiga adalah bantuan PKH dan bantuan BPNT. Disesuai dengan informasi surat edaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang menyatakan bahwa ternyata masih cukup banyak KPM-KPM yang belum mentransaksikan bantuannya. Maka yang sebelumnya untuk batas pencairan bantuan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 kembali diperpanjang. Menjadi tanggal 9 Januari bahkan ada yang sampai dengan tanggal 10 Januari 2023. Jadi bagi teman-teman KPM-PKH maupun BPNT yang belum mentransaksikan bantuannya dihimpau untuk segera mentransaksikan bantuannya. Dan khusus bagi yang tidak memiliki KKS Merah Putih pencairannya melalui PT POS Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah kapan pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1 tahun 2024 ini? Jadi untuk pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1 sangat tergantung oleh proses regulasi pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap terakhir tahun 2023. Semakin cepat proses regulasi tersebut maka semakin cepat pula pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 1. Kita doakan saja ya teman-teman semoga proses regulasi tersebut bisa terlaksana dengan cepat. Sehingga bantuan PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1 bisa segera terlaksana pencairannya di akhir bulan Januari 2023 ini atau paling lama di awal bulan Februari 2024. Baik teman-teman selesemuanya selanjutnya bantuan keempat adalah bantuan atensi yatim piatu atau yapi. Jadi bantuan yatim piatu sesuai dengan yang disampaikan oleh PT.Pos Indonesia sudah mulai dicairkan dari tanggal 5 Januari 2024 dan jadwalnya sampai dengan tanggal 10 Januari 2024. Di mana bantuan tersebut besarannya adalah Rp200.000 per bulan dan di bulan Januari 2024 ini dicairkan per 6 bulan sekaligus. Jadi per KPM akan mendapatkan bantuan totalnya Rp1.200.000. Jadi bantuan tersebut diberikan kepada anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Dan bantuan ini mencakup pemenuhan kebutuhan makanan, penambah daya tahan tubuh, pakaian, perlengkapan pendidikan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan surat undangan atensi yatim piatu yang total nilai bantuannya adalah Rp1.200.000 untuk 6 bulan. Terimbo segera mencairkan bantuannya di kantor pos terdekat. Dan selain pencairannya melalui PT.Pos Indonesia, bantuan atensi yatim piatu ini disalurkan juga melalui Bank Himbara. Selainnya kelima adalah bantuan AML atau alat memasak berbasis listrik. Atau lebih sering disebut dengan rice cooker gratis dari pemerintah. Jadi bantuan berupa rice cooker gratis ini sudah diberikan atau disalurkan mulai akhir tahun 2023 kemarin. Dan mulai hari ini tanggal 9 Januari 2024 kembali dimulai pencairan bantuan berupa rice cooker gratis dari pemerintah. Yang diantaranya terpantau hari ini daerah Banyuwangi. Yang pencairannya melalui PT.Pos Indonesia dan tentunya tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lainnya juga mulai dicairkan bantuan rice cooker gratis tersebut. Jadi bantuan rice cooker gratis ini diberikan kepada masyarakat, pelanggan listrik PLN dengan daya 450 volt ampere sampai dengan 1300 volt ampere. Yang tidak memiliki rice cooker serta sudah diajukan oleh pihak kelurahan. Dan sudah di eskakan oleh kementerian ESDM sebagai penerima rice cooker gratis dari pemerintah yang total penerimanya adalah 500 ribu keluarga penerima manfaat. Semoga teman-teman yang menonton video ini adalah salah satu penerima bantuan rice cooker gratis dari pemerintah yang nilainya adalah 500 ribu rupiah per rice cooker. Selanjutnya bantuan ke enam adalah bantuan langsung tunai atau BLTL Nino. Jadi bantuan BLTL Nino yang cair di awal bulan Januari 2024 ini adalah BLTL Nino untuk alokasi bulan November-Desember 2023 yang nilai bantuannya adalah 400 ribu rupiah untuk dua bulan. Jadi khusus bagi teman-teman KPM yang belum mencairkan bantuan BLTL Nino, baik yang mencairannya melalui PT.Pos Indonesia maupun melalui Bank Himbara. Diberi waktu perpanjangan sampai dengan tanggal 10 dan tanggal 11 Januari 2024. Sekarang pertanyaannya adalah apakah BLTL Nino akan diperpanjang di tahun 2024? Jadi kalau kita mengutip dari pidato Presiden Jokowi kemarin pada saat melakukan kunjungan di Banyuwangi, di mana beliau berjanji akan memperpanjang bantuan berupa beras 10 kg dan juga BLTL Nino. Jika dirasa APBN-nya atau anggarannya cukup. Kita doakan saja ya teman-teman semoga anggaran APBN-nya cukup ya untuk BLTL Nino sehingga BLTL Nino diperpanjang lagi di tahun 2024 ini. Karena masih banyak teman-teman yang membutuhkan bantuan tersebut. Baik teman-teman soal semuanya itulah tadi 6 bantuan pemerintah yang cair melalui PT.Pos Indonesia. Mulai hari ini sampai dengan 31 Januari 2024. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.